Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ونعوذ بالله من شرور خسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مدلله ومن يضلل فلا هالي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حج محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثات بدا وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار أهواليحوه mari kita lanjutkan bagian yang kedua dari tema bagaimana cara beragama yang baik yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل في كتابه العزيز هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله عز وجل berfirman dia Allah yang telah mengutus Rasulnya membawa hidayah dan agama yang hak untuk dia mengalahkan seluruh agama meskipun orang-orang musyrikin membencinya surat At-Tawbah ayat 33 di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada manusia bahwa dia dia Allah yang mengutus Rasulnya Muhammad صلى الله عليه وصلى dengan membawa hidayah petunjuk dari segala kabar yang hak yang benar sebagian ahli tafsir menafsirkan al-iman sahih iman yang sahih dan ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat Al-Hafiz Ibn Kathir Rahimullah Ta'ala mengatakan dalam menafsirkan ayat yang mulia ini yang dimaksud dengan hidayah huwamah huwamah jahab bihi min al-Ikhbara 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 al-Sadiqah wal-Iiman sahih wal-Ikhbara wal-Ikhbara al-Ikhbara al-Ikhbara yang dimaksud hidayah adalah segala yang dibawah oleh Nabi sallallahu al-Ikhbara berupa ikhbarat al-sadiqah segala kabar yang sahih yang benar yang Nabi sallallahu al-Ikhbara membawa berita kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala berita yang benar jadi yang disampaikan oleh Nabi adalah kebenaran diatas kebenaran dan ini merupakan iman yang sahih dan ilmu yang bermanfaat jadi segala yang dibawa oleh Nabi sallallahu adalah kebenaran segala yang beliau sampaikan dari Allah dan itu merupakan kebenaran dan itulah keimanan yang benar dan itulah ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat sedangkan yang dimaksud dengan dinul haqq ia al-a'amal salih as-sahih an-nafi'ah fi dunya wal-akhirah amal salih yang sahih yang benar an-nafi'ah yang bermanfaat fi dunya wal-akhirah nabi nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa kebenaran dari Allah segala yang beliau sampaikan adalah merupakan kebenaran mutlak dan itulah pada hakikatnya keimanan yang sahih dan itulah yang dimaksud dengan ilmu nafi'ah ilmu yang bermanfaat dan beliau membawa agama ajaran yang benar dinul haq berupa amal salih yang sahih yang benar yang bermanfaat di dunia dan di akhirat ini keterangan dari al-hafiz ibn kathir di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini kemudian beliau membawakan hadith yang saya sampaikan yang telah saya sampaikan semalam inna inna allaha zawali al-ard masyariqaha wa magharibaha wa sayablugu mulku ummati ma zuhiyalli minha sesungguh sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi di hadapanku timurnya dan baratnya dan akan sampai kekuasaan kerajaan ummatku sejauh yang Allah bentangkan kepada aku hadith sahih diriwayatkan oleh al-imam muslim hadith yang semakna yang juga hadith yang sahih yang diriwayatkan oleh al-imam Ahmad di kitab musnatnya dari jalan seorang sahabat sahabat besar yang bernama Tamim Ad-Dari Tamim Ad-Dari yang berasal dari agama Nasrani dia beliau seorang Nasrani kemudian masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi yang mulia SAW dia menceritakan kepada kita sabda beliau karena dia berkata sami itu Rasulullah SAW aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda sungguh pasti kata Nabi SAW kata Rasulullah SAW sungguh pasti akan sampai urusan ini agama agama beliau ini kebenaran yang beliau bawa kebenaran yang beliau sampaikan keimanan yang sahih ilmu nafi' pasti kata beliau akan sampai sebagaimana sampainya malam dan siang akan melebar dan meluas dan jauh walaupun manusia menghalanginya walau karihal musyrikun Nabi SAW telah memastikan Dan Allah tidak akan biarkan tinggalkan sebuah rumah pun juga di kota maupun di desa melainkan Allah akan memasukkan agama mereka ke rumah rumah mereka ke dalam rumah rumah mereka tidak ada satu pun makhluk yang sanggup menghalanginya bi'izzin azizin au bi'zzullin zalilin kemuliaan bagi orang yang memeluknya kehinaan bagi orang yang meninggalkannya yang meninggalkannya yang ini akan terjadi kemuliaan dan kehinaan kemuliaan bagi mereka yang menerima dan ke kerendahan kehinaan bagi mereka yang menolaknya kemuliaan kemuliaan hadith hadith yang mulia ini sebuah hadith yang sangat-sangat agung sekali dari sabda nabi yang mulia yang menegaskan dan memastikan karena karena beliau tidak berbicara dengan hawa melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau dan segala yang beliau sabdakan pasti akan terjadi bahwa Allah akan sampaikan urusan al-amr al-amr ada agama apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w sebagaimana sampainya malam dan siang setiap kota kampung negeri yang dilalui oleh malam dan siang pasti Allah akan sampaikan al-amr urusan ini tidak ada satupun yang sanggup menghalanginya sehingga nabi s.a.w mengatakan Allah tidak akan biarkan Allah tidak akan tinggalkan sebuah rumah pun di kota maupun di desa melainkan Allah akan masukkan agama ini ini dakwah yang besar yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w sebagai penutup dari seluruh para nabi dan rasul dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia membawa syariat yang lengkap dan jauh sebelum kedatangan beliau telah diberitahukan oleh para nabi dan rasul oleh musa dan yang terakhir yang memberitahukan kepada manusia kedatangan beliau adalah Isa bin Maryam alihimussalatu wassalam ini nabi yang besar nabi yang agung membawa agama yang sempurna agama Islam membawa keimanan yang sahih membawa ilmunnafi' dan amal salah yang benar yang bermanfaat bagi manusia dunia dan akhirat maka Allah akan sampaikan risalah beliau ini kemana sampainya malam dan siang ini tidak sebuah pun rumah di kota maupun di desa melainkan akan dilaluinya tidak ada satu pun yang sanggup menghalanginya dia akan berjalan cepat menyebar kemana mana sungguh telah terjadi pada keluarga ahli baytku sungguh mereka diantara diantara keluarga yang masuk Islam maka mereka memperoleh kebaikan dan kebudayaan dan yang diantara mereka yang tetap berada dalam kekufurannya maka menimpa mereka kehinaan kerendahan dan kewajiban membayar jizyah sebuah hadis yang merupakan mu'jizat Nabi yang mulia s.a.w yang telah terjadi dan sedang terjadi dan akan terus terjadi karena yang beliau bawa adalah dinul Islam agama yang besar agama para Nabi dan Rasul dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di musnatnya dari hadis Al-Mikdad bin Aswad Radiyallahu Anhu Nabi s.a.w telah bersabda Tidak tinggal sebuah rumah pun di permukaan bumi melainkan Allah akan memasukkan ke dalam rumah itu kalimat Islam kalimat Allah muliakan karena mereka menerima kalimat Islam imma Allah hinakan karena mereka menolak kalimat Islam ini janji Allah lagi sebagaimana disabdakan oleh Nabi yang mulia s.a.w kemudian hadis yang lain hadis sahih dikeluarkan oleh al-imam muslim dari jalan Aisyah radiyallahu ta'ala anha kalat dia berkata sami'atu Rasulullah s.a.w yakul aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda tidak lewat malam dan siang sampai lata dan uzzah disembah kembali yakni Nabi s.a.w memberitahukan bahawa lata dan uzzah yang pernah disembah oleh kaum musyrikin pada zaman jahiliyah kemudian Allah mengutus beliau membawa agama tawahid nanti sebagian manusia akan menyembah lagi fakultu Aisyah bertanya Ya Rasulullah dan seterusnya Wahyu Rasulullah saya mengira jadi saya menyangka ketika Allah menurunkan ayat huwalladzi arsala Rasulahu bilhuda dan seterusnya sampai akhir ayat bahwa yang demikian telah sempurna kata beliau innahu saya kunu min dhalik masya Allah sesungguhnya akan terjadi lagi yakni sebagian manusia menyembah kemudian Allah mengirim angin yang tayyibah ini pada akhir zaman maka matilah setiap orang yang dihatinya terdapat keimanan meskipun sangat kecil maka tinggallah manusia di permukaan bumi pada akhir zaman yang tidak ada kebaikan sama sekali maka mereka pun kembali kepada agama bapak-bapak mereka hadis sahih riwayat al-imam muslim beberapa hadis yang mulia ini telah memberikan penjelasan kepada kita apa yang akan terjadi dan telah terjadi dan sedang terjadi dan akan terus terjadi tersedarnya kalimatul islam apabila disampaikan dengan benar dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dia akan menyebar kemana-mana karena dinul islam agama islam adalah agama fitrah yang ada pada setiap manusia pertama yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada mereka yang menerima kalimatul islam dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kehinaan kepada mereka yang menolak kalimatul islam kemudian yang ketiga bahwa sebagian manusia akan kembali menyembah latah dan uzzah sebagian manusia akan kembali kepada ajaran nenekmu yang mereka setelah diutus nabi yang mulia sallallahu alaihi wa'ala alaihi wa sallam karena setelah diutusnya beliau maka wajib bagi seluruh umat manusia yang telah sampai ajaran beliau kepada mereka beriman kepada beliau dan mengikuti beliau alaihi salatu wa sallam kita lanjutkan dengan ayat yang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dan menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan buktikan kebenaran al-islam agamanya di seluruh penjuru ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami dari tanda kebesaran dan kekuasaan kami di seluruh penjuru dan pada diri mereka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kepada manusia kami akan dan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami tanda-tanda kebenaran agama kami di seluruh penjuru dunia ini permukaan fil-afak dan pada diri mereka sendiri sehingga nyata bagi mereka jelas bagi mereka sesungguhnya dia adalah kebenaran Al-Quran ini merupakan kebenaran dinul islam ini merupakan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah merupakan kebenaran Allah telah perlihatkan kepada mereka karena itu kemana saja mereka melihat kemana saja mereka pergi mereka akan melihat kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kami akan memperlihatkan kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami tanda kebesaran dan kekuasaan kami kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu sallallahu sallam kebenaran Al-Quran kebenaran islam di seluruh penjuru ini karena yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu 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 sallam adalah kebenaran iman yang sahih ilmun nafi' amal salih yang sahih yang bermanfaat di dunia dan di akhirat ini yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk kemaslahan umat manusia sanurihim ayatina fil afaq wa fi ampusihim karena itu manusia tidak punya hujjah tidak punya alasan untuk membantah kalimat tulislam untuk membantah apa yang Nabi sallallahu bawa kepada mereka apa yang Nabi sallallahu 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 untuk membantah kebenaran ada di hadapan mereka di segala penjuru dan pada diri mereka Allah sallallahu subhanallah wa ta'ala janli sadurihim ayatina fil afaq wa fi ampusihim hatta yatabayyana lahum anna hu'lhaq sampai jelas terang dan nyata bagi mereka sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran sesungguhnya al-Islam itu kalimat al-Islam itu adalah kebenaran sesungguhnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu adalah adalah merupakan kebenaran mutlak tidak terbantahkan karena itu risalah beliau risalah beliau yang beliau bawa sejak 15 abad yang lalu tidak ada seorang pun manusia sanggup membantahnya sanggup menggugatnya kecuali kebohongan kecuali celahan cacian tuduhan dan lain sebagainya tapi membantah dengan ilmu tidak akan sanggup karena Rabbul Adamin perlihatkan di alam semesta ini di seluruh penjuru akan kebenaran apa yang dibawa oleh hambanya dan Rasulnya yang bulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Al-Hafidh Ibn Kathir Al-Hafidh Ibn Kathir mengatakan ketika menafsirkan ayat senurihim ayatina sanadher lahum kami akan nampakkan kepada mereka hujjah alasan-alasan kami hujjah-hujjah kami bahawa Al-Quran itu hakkan kebenaran yang Allah turunkan yang turun dari sisi Allah jadi yang Allah turunkan kepada Rasulnya dia merupakan kebenaran Allah akan perlihatkan itu dari dalam dan dari luar dari dalam dan dari Al-Quran itu sendiri karena itu Allah katakan tidak akan mereka mau mentadaburkan Al-Quran kalau Al-Quran itu bukan dari sisi Allah pastilah mereka akan dapati pertentangan, perselisihan kontradiksi yang banyak sekali tapi Al-Quran dan dari luar karena Allah perlihatkan kebenaran apa yang dibawa oleh hambanya dan Rasulnya dari dalam dan dari luar istilah dari dalam itu ayat Al-Quran yang beliau bawa yang beliau sampaikan merupakan kebenaran karena dia turun min anjillah dari sisi Allah dan Allah perintahkan perintahkan manusia untuk mentadaburkan Al-Quran kalau Al-Quran itu bukan dari sisi Allah pasti akan terjadi kontradiksi yang sangat banyak sekali ini kan merupakan dalil penolakan tentang terjadinya kontradiksi di dalam agama Islam antara Al-Quran dengan Al-Quran Al-Quran dengan Sunnah Sunnah dengan Sunnah dan seterusnya hanya hati-hati yang mati saja yang tidak mentadaburkan Al-Quran Allah berfirman di ayat yang lain tidak akan mereka mentadaburkan Al-Quran ataukah hati-hati mereka telah terkunci ini dari dalam dari luar Allah perlihatkan bahawa risalah agama yang beliau bawa tidak bisa dimatikan Allah perlihatkan kebenaran risalah yang beliau bawa kebenaran risalah yang dibawa oleh hambanya dan rasulnya yang buli alaihissalatu wassalam tidak ada yang sanggup melenyapkannya semalam telah saya ceritakan bagaimana kemenangan-kemenangan Islam dan ini merupakan bukti tentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam ini dari luar Allah perlihatkan di segala penjuru dan pada diri mereka sendiri jadi kalau mereka memperhatikan memikirkan dan mereka mau insab bersikap jujur mereka akan mengatakan ini merupakan kebenaran karena Allah perlihatkan kebenarannya dari dalam dan dari luar ikhwan sekalian ikhwan sekalian kalau kita simpulkan apa yang kita bahas semalam dan pada malam ini ada beberapa poin catatan yang perlu kita perhatikan bagaimana cara beragama yang baik pertama cara beragama yang baik adalah dengan itiba'ur rasul mengikuti perjalanan Rasulullah s.a.w dengan sebenar-benarnya lahir dan batin kenapa demikian karena Allah s.w.t yang mengutus Rasulullah s.a.w untuk menyampaikan risalahnya mendakwakan agamanya dan Allah s.w.t memerintahkan kepada manusia untuk mengimani Rasulnya mengikuti Rasulnya mentaati Rasulnya karena Rasul adalah wasitah wasitah perantara diantara hamba dan khaliqah perantara apa perantara dalam menyampaikan risalah Allah apa yang Allah perintah dan larang apa yang Allah suka dan benci dan seterusnya dan contoh masyarakat contoh yang terbaik baik kita dari sebuah masyarakat yang benar-benar itibat kepada Rasulullah s.w.t adalah masyarakat para sahabat demikian kuatnya mereka itibat kepada Rasulullah s.w.t sehingga mereka meninggalkan ajaran berupa keyakinan perkataan dan perbuatan yang biasa mereka yakini dan lakukan yang mereka dapat dari bapak dan mereka mereka itibat Rasul mengikuti Rasulullah s.w.t s.w.t sehingga sehingga mereka tidak meyakini sesuatu keyakinan atau mengatakan sesuatu perkataan atau mengerjakan sesuatu perbuatan melainkan mereka melihat adakah Nabi yang mulia s.w.t mengerjakannya yang berkaitan dengan agama mereka adakah Nabi s.w.t mengerjakannya adakah Nabi s.w.t memerintahkannya atau adakah Nabi s.w.t menanjurkannya dan mereka melihat kepada generasi pertama dari umat ini generasi yang benar-benar itibat Rasul generasi yang benar-benar mengikuti Rasulullah s.w.t dan mereka telah meninggalkan segala yang menyalahi dan bertentangan dengan itibat Rasul walaupun datangnya dari orang yang paling dia cintai itibat Rasul mengikuti Rasulullah s.w.t wa'ala alihi yang kedua yang kedua menjadikan menjadikan diri kita dan keluarga dan masyarakat kita orang-orang yang muahidin mentauhidkan Allah menjadikan diri kita orang-orang yang mentauhidkan Allah kalau saudara belum tahu apa itu tawahid saudara baca kitab para ulama para ulama ahlus sunnah baca kitab keterangan dari para ulama apa seperti al-limam al-syafi al-limam malik al-limam Ahmad dan lain-lain para imam yang mereka telah menjelaskan tentang tawahidullah tentang akidah baca kitab para ulama ahlus sunnah wal-jamaah dari zaman ke zaman para imam telah menulis kitab-kitab yang berbicara dalam babi besar sedang maupun kecil tawahidullah akidah yang sahih akidah yang sahihah akidah yang benar pelajari baca belajar dan belajar jangan biarkan diri saudara terbenam di dalam kejahilan kebodohan tentang agama saudara kalau saudara akan bertanggung jawab dunia dan akhirat belajar baca ikhara baca baca belajar banyak dari kitab para ulama telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kalau kurang faham tanya kepada ahli ilmu sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fas'alu ahal dhikrin kuntubla ta'alamun ini yang kedua yang ketiga beramal ta'at beramal salih yang sahihah yang benar amal amal salih yang benar yang ada tuntunannya dari nabi yang mulia salallahu salallahu selalu 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 ucapkan adakah contohnya dari nabi yang mulia salallahu adakah keterangan dari nabi yang mulia salallahu adakah nabi salallahu salallahu atau pernah pernah dikerjakan oleh jamaah para sahabat dan seterusnya yakni mengadakan perubahan perombakan secara besar-besaran pada diri seseorang dalam mencari cara beragama yang baik bagaimana jangan diam di tempat kalau saudara akan ketinggalan kebenaran tidak akan lenyap dan kebenaran akan masuk ke rumah-rumah saudara bahkan ke dapur-dapur saudara sesuai dengan apa yang disabdakan nabi salallahu salam tentang islam dan kita alhamdulillah telah beragama islam tinggal kita mencari belajar tentang islam dari para ulama membaca kitab-kitab mereka dan inilah yang dimaksud dengan ilmu nafih yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat dan amal yang bermanfaat di dunia wal akhirah waktunya pas seperti semalam sampai di sini walhamdulillah rabbil alamin pertanyaan yang pertama apakah hadis tentang perselisian atau bertemunya sahabat tamim ad-dari dengan dajjal adalah sahih sahih yang mensahihkan adalah imam muslim di kitab sahihnya siapa yang mendaifkannya maka dia berhadapan dengan imam muslim yang kedua bagaimana kita mengimani kabar tentang dajjal ini bagaimana kita mengimani tentang dajjal tadi ketika saya membahas tentang firman Allah dia Allah yang mengutus Rasulullah dengan membawa hidayah Al-Hafidh Ibn Kathir menjelaskan tentang ma'ana Bilhuda dengan membawa hidayah ia'ni Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam datang dengan membawa berita kabar yang benar yang beliau bawa dari Allah maka segala yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam adalah kebenaran dan beliau Sallallahu Alayhi Wasallam telah menyampaikan dalam hadis yang derajatnya mutawatir akan kedatangan dajjal wajib bagi kita mengimaninya meyakininya membenarkan karena ini merupakan berita kabar dari As-Sadiqul Masduq karena itu para sahabat Radiyallahu Alhum selalu mengatakan kepada Nabi Sallallahu Assalam As-Sadiqul Masduq orang yang benar Nabi Sallallahu berkata berkata benar ini merupakan wahyu Allah S.W.T. datang kepada kita berdasarkan hadis-hadis sahih bahkan sahih mutawatir wajib bagi kita membenarkan mengimani meyakini iya pertanyaan lanjutan di daerah manakah pulau yang didatangi oleh sahabat Tamim Ad-Dari tidak tahu saya kita tidak boleh menembak menerka-nerka nanti masuk sebagaimana yang Rabbul Alamin katakan tentang Ashabul Kahfi Bani Israel berselisih ada yang mengatakan Ashabul Kahfi sekian orang bersama anjing jadi sekian orang apa kata Allah menerka-nerka perkara yang gaib gak boleh di hadis itu tidak diterangkan di pulau mana pulau Batam gak juga biarkan saja apa yang tidak diterangkan jangan dikorek biarkan tapi benar adanya nanti akan muncul dajjal itu pasti terus pertanyaan berikutnya ustad ada ungkapan bahwa kita tidak boleh mencerca orang kafir dikarenakan mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah bagaimana pendapat ustad bahwa kita tidak boleh mencerca atau mencelah orang kafir dikarenakan mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah bagaimana pendapat ustad memang tidak boleh kita dilarang dalam islam mencerca mencaci maki manusia tidak boleh tidak boleh dan nabi s.a.w. bukan seorang pencelak pencaci maki pelanat tidak nabi s.a.w. seorang penyayang penyebar rahmat dan umat beliau harus mengikuti beliau wajib bahkan dilarang kita mencaci maki Tuhan Tuhan mereka akibatnya apa nanti mereka akan mencaci Allah s.w.t tanpa ilmu tapi kita berikan kepada mereka sidangan yang sangat lezat ilmu nafiyah ilmu yang bermanfaat hidayah dakwahkan beritahukan sampaikan kebenaran dan nabi s.a.w. tidak mencaci maki orang-orang kafir mereka beliau berdakwah menyampaikan risalah yang beliau bawa dari Allah s.w.t beliau sampaikan bahkan pada sebagian waktu pada sebagian manusia beliau mendoakan hidayah agar mereka masuk islam dan Allah hijabahkan dan mereka masuk islam demikian juga kita ada kawan kita teman kita kita dakwakan atau kita doakan semoga Allah s.w.t memberikan memasukkan hidayah ke dalam hatinya yang dengan sebab hidayah itu dia mendapat berjalan kembali masuk ke dalam kebenaran ke siratul mustaqib terdoakan semoga Allah s.w.t memberikan hidayah kepada mereka memasukkan hidayah ke dalam hati mereka memberikan cahaya kepada mereka yang dengan sebab cahaya itu mereka berjalan di jalan yang terang menerang menuju kebenaran terus saya bertanya berikutnya apa hukumnya wanita sholat dengan menggunakan cadar wajib bagi wanita sholat dengan muka terbuka berdasarkan hadis Rasulullah s.w.t bahwa Allah s.w.t tidak akan menerima salat seorang wanita yang telah balik haid kecuali dengan mengenakan khimar khimar itu adalah penutup kepala menutupi pundak dan dada khimar walhasil dia penutup kepala bukan menutup muka karena dalam hadis yang lain sebagian sahabat menceritakan bahwa Nabi s.w.t mengusap khimarnya yakni beliau mengenakan khimar apa Nabi s.w.t menutup mukanya jawabannya tentu tidak beliau mengusap diatas khimarnya sebagai pengganti mengusap kepala ini datang dari hadis-hadis sahih saya telah bahas masalah ini di kitab saya terus apakah wanita hamil di luar nikah dengan usia kandungan tiga bulan lalu menikah apakah anak tersebut terputus nasabnya menikah dengan wanita hamil di luar nikah dalam usia kandungan tiga bulan dia menikah kemudian dia dinikahkan apakah anak yang lahir itu terputus nasabnya iya nikah dengan siapa tidak ada baik para ulama telah berbicara tentang permasalahan ini dan saya telah membahasnya dengan panjang lebar di kitab saya menanti buah hati dan hadiah untuk yang dinanti madhab pertama mengatakan bahwa wanita yang hamil kemudian dinikahi oleh yang menghamilinya sah pernikahannya kalau yang menikahinya adalah yang bukan menghamilinya tidak sah tapi kalau yang menghamilinya sah pertama sebagian ulama mengatakan bahwa kalau yang baik yang menikahinya adalah yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya pernikahannya sah madhab ketiga mengatakan bahwa boleh dinikahi oleh yang bukan menghamilinya dengan syarat tidak boleh berhubungan sampai lahir kandungannya anak sampai dia melahirkan yang lebih kuat dan lebih tepat adalah madhab pertama sah pernikahannya kalau yang menikahinya adalah yang menghamilinya tidak sah pernikahannya kalau yang menikahinya adalah yang bukan menghamilinya orang lain ini madhab yang terpilih lebih kuat berdasarkan sejumlah dalil telah saya terangkan di sana dan ini merupakan ijma sahabat boleh dinikahi ini pertama yang kedua bagaimana dengan anak kepada siapa dinasabkan tentu anak yang lahir ini anak lahir di luar pernikahan di luar pernikahan agama menanggap sah itu anak dengan nasab apabila anak itu lahir atas dasar pernikahan bukan perzinahan oleh karena itu nasabnya dinasabkan kepada ibunya terus sejauh mana batasan islam membolehkan wanita menggugurkan kandungan menggugurkan kandungan tidak boleh menggugurkan kandungan ketika usia kandungan empat bulan ke atas merupakan pembunuhan menggugurkan kandungan di bawah usia empat bulan merupakan kezuliman terus berikutnya adakah disunahkan ketika seorang wanita menjarai saudara yang meninggal dunia menggunakan pakaian hitam saya belum tahu Allah bismillah Ustadz saya pernah membaca riwayat yang menjelaskan tentang sof para sahabat ketika solat jamaah adalah rapat antara bahu dengan bahu rapat antara tumit dengan tumit namun dalam praktiknya sebagian ikhwan tidak rapat tumitnya dan hanya menempelkan jari kelingking kakinya ya mungkin belum tahu mungkin belum tahu diberitahukan dan dipraktikkan sof itu sempurna apabila telah memenuhi tiga syarat kalau kita kumpulkan seluruh hadis yang berbicara tentang ini pertama lurus sof itu harus lurus karena itu imam imam solat kan senantiasa lurus luruskan sap-sap kamu lurus pertama lurus jangan bengkok lurus yang kedua syarat yang kedua merapat bahu dengan bahu kaki dengan kaki merapat nah agar terpenuhi ini maka sebagian jangan terlalu melebarkan kakinya tentu gak ketemu ini dilebar begitu jangan terlalu kecil menyempitkan sedang supaya rapat ini rapat juga kaki merapat syarat yang kedua syarat yang ketiga menyempurnakan sab awal yang pertama kemudian yang kedua ketiga terus jangan ada celah sempurnalah sab-sab solat apabila telah memenuhi tiga persyaratan yang semuanya datang dari hadis-hadis yang sahih dan amal para sahabat Ridwan Allah Alihim Jami'at Islam ini akan memuliakan bagi yang mengambilnya dan menghinakan bagi yang menolaknya bagaimana orang yang menerima atau mengambil Islam ini tetapi tidak beramal sesuai dengan syariat baik dari Al-Quran maupun Sunnah hina karena yang dimaksud dengan Islam Islam yang dibawa oleh Rasulullah Tetapi kalau mereka belum tahu diberi uzur diberi uzur karena itu perlunya ad-da'wah ilallah sampaikan terus bagaimana hukumnya akhwat safar keluar kota dengan anak laki-laki yang belum balik apakah bisa disebut sebagai mahrumnya tidak dia mahrum tetapi belum balik ustaz jika di sebuah perusahaan kita sebagai karyawan dituntut untuk isbal dan cukur jenggot maka bolehkah kita patuhi Nabi karena itu tidak boleh kita taat kepada manusia yang paling kita cintai sekalipun juga kepada ayah atau ibu dalam rangka mengerjakan maksiat kepada Allah tidak boleh tidak boleh kalau kita mentaatinya maka kita telah menjadikan orang yang kita taati itu Tuhan-Tuhan selain Allah tidak boleh beritahukan bahwa apa yang saudara lakukan ini dari Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam ini perintahnya ini hadisnya kalau dia bukan seorang muslim beritahukan kami menjalani agama kami kalau dia seorang muslim lebih lebih dekat lagi lebih cepat menerimanya insyaallah beritahukan ini dari Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam saya kira kalau sudah tahu ini dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam tidak ada itu tidak akan ditolak insyaallah ta'ala terus apakah rambut jambang dan yang tumbuh di bagian pipi juga termasuk jenggot yang haram dicukur habis ya termasuk terus Ustaz mau nanya bagaimana hukumnya menyingkat salam semisal AS SAW SWT dan yang semisalnya dalam penulisan surat atau SMS para ulama telah membicarakan ini bahwa selawat dan lain sebagainya dalam bahasa Arab tidak boleh disingkat misalnya Sallallahu alaihi wasallam disingkat dari Sot Lam Ain Mim atau Sot saja ini kurang tepat tidak dibenarkan karena mengucapkan salawat Sallallahu 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 dia tidak tulis daripada diringkas ini keterangan para ulama banyak tentang ini supaya dilengkapi demikian juga dengan nama Allah subhanah wa ta'ala boleh dengan ucapan boleh dengan tulisan kata ulama kalau mau tulisan lengkapilah bagaimana hukumnya hadir dalam acara yang senah seperti walimah tetapi dalamnya ada kemungkaran seperti musik ya boleh kalau sudah tahu bagaimana kalau kita tidak melafalkan usali atau tidak niat di waktu mau melakukan sholat bagaimana bagaimana kalau kita tidak melafalkan usali dan tidak melafalkan niat di dalam sholat niat itu sendiri artinya al-qusduh sengaja mengerjakan sesuatu perbuatan yang telah diketahui itu ta'rif niat tidak ada perselisihan diantara ulama mengerjakan mengerjakan sesuatu perbuatan dengan sengaja dan telah diketahui memiliki ilmunya karena karena itu seseorang yang mengerjakan sesuatu perbuatan dengan tidak sengaja tidak dikenakan sanksi hukuman misalnya saudara sedang saum di siang hari saudara lupa saudara sedang saum lalu saudara minum atau makan batal tidak puasa saudara batal tidak tidak batal kenapa tidak batal karena memang tidak ada maksud dia untuk membatalkan saum tidak ada niat kan begitu berarti niat itu adalah perbuatan yang sengaja dikerjakan oleh seseorang dengan sadar dan dia tahu apa yang dia akan kerjakan nah kalau demikian berarti tempatnya dimana di hati di hati tidak ada perselisihan diantara ulama nah kalau demikian berarti apabila terdengar adhan di rumah saudara pada waktu siang salat duhur kemudian sengaja saudara berangkat ke masjid untuk apa untuk salat duhur sudah niat belum sudah niat pertanyaan berikutnya apa hukum menggunakan kaos bola yang bertuliskan orang kami di dalam salat kita wajib membaca al-fatihah dan salah satu ayatnya ada bermakna tunjukilah kami ke jalan yang lurus seperti jalannya orang-orang yang terdahulu yang engkau berikan ni'mat pertanyaan bolehkah dan apakah benar kita beriktikot saat membaca ayat tersebut di dalam sholat agar kita berharap kepada Allah s.w.t agar ditunjuki jalannya para nabi sahabat dan orang-orang yang soleh di antara keduanya tentu dalam membaca ayat al-quran apabila melalui doa dan lain kita berharap kita berharap namun harus dengan perbuatan dengan usaha Allah yang memberikan hidayah bagaimana perjalanan para nabi dan rasul bagaimana perjalanan orang-orang sediakin apakah mengurus STNK atau SIM dengan istilah nembak termasuk swab atau menyuap langsung tidak boleh prosedur nembak apakah termasuk swab atau termasuk menyuap iya swab swab dan menyuap bagaimana menyikapi fitnah yang datang dari kaum liberal mereka mencelah agama dan membuat panas hati karena itu kaum muslimin dan muslimat harus belajar tentang islam belajar tentang islam insyaallah tidak akan memudaratkan mereka saya saya pernah membahas ini dalam satu risalah kecil dengan judul zindir bagi penanya yang memiliki kitab itu atau belum memilikinya kalau dia mau cari kitab zindir tipis saya bicara tentang madhab liberal liberal terus bagaimana memperlakukan hari-hari atau kakak dalam pandangan ahlu sunnah tidak diatur hari-hari daging lebih ia dibuak dikubur tidak diatur tidak diadakan satu ritual berikutnya sebagaimana yang pernah ustaz sampaikan bahwa dakwah sunnah adalah dakwah yang fitrah yang lembut dan akan diterima oleh masyarakat saat ini ada sekelompok orang yang menghalang-halangi dakwah bagaimana sikap kita berbuat baik kepada mereka berbuat baik kepada mereka sampaikan dakwah doakan mereka doakan diri kita senyum kepada mereka ucapkan salam hal yang biasa diantara kaum muslimin sama seperti diantara keluarga kadang-kadang ada ribut hal yang biasa mudah-mudahan Allah selesaikan dengan baik terus Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemuliaan itu adalah milik umat islam sebagaimana firmanya walillahi izzati walil rasulihi walil mu'minin ilal akhir ayah tetapi kenapa umat islam dihinakan dan dimana-mana di belahan dunia ini umat islam tercapik-capik bagaimana jalan keluarnya tidak semuanya di Indonesia ini enggak di Malaysia tidak sebagian ini telah kita bahas semalam terus Ustaz saya punya saudara dia sudah mengenal sunnah dan sudah mengaji tetapi saya dapati ahlaknya masih belum berubah gimana Ustaz mungkin belajar ahlak adab ahlak rasulullah dan sesungguhnya engkau berada di atas perangai yang besar karena Nabi s.a.w. diutus untuk menyempurnakan ahlak dan ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling mulia ahlaknya paling penyayang kepada makhluk dan mereka menebarkan dan menyebarkan ahlak yang mulia banyak kisah tentang ini terus baik bismillah Ustaz saya mencintai Ustaz karena Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz saya adalah orang yang baru dalam mengenal manhad salaf yang mulia ini dan Alhamdulillah saya juga sudah mulai menghadiri majlis-majlis ilmu tapi permasalahannya saya mengalami kesulitan dalam membawa sunnah-sunnah ini ke dalam rumah tangga saya ditambah lagi dengan adanya orang ketiga maksudnya mertua yang tinggal bersama dengan saya dan mempunyai pandangan yang salah terhadap manhad yang mulia ini dan di dalam dunia kerja saya juga banyak subhat-subhat dan fitnah-fitnah bagi saya sendiri terkadang saya ingin memisahkan diri dari memisahkan diri tapi takut dianggap tidak berbaur atau bersosialisasi dengan kawan-kawan sesama kerja pertanyaan saya Ustaz bagaimanakah cara saya menghadapi masalah ini semuanya dan adakah doa agar saya bisa selalu istiqomah di jalan yang benar ini pertama kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan saudara saudara kita ini lahir dan batin dan memberikan ilmu yang perlu diperhatikan oleh penanya pertama tetap istiqomah istiqomah dengan ilmu dan amal yang kedua sabar sabar dan sabar dalam menjalaninya yang ketiga Nabi SAW telah memberitahukan bahawa pada akhir zaman orang yang betul-betul mau berpegang dengan agamanya seperti menggenggam bara api dia harus tahu itu apakah dia sabar sabar dan dia yakin bahwa hidayah di tangan Allah tidak ada seorang pun manusia sanggup memasukkan hidayah ke hati manusia tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala hidup dengan keluarga membaur dengan mereka bermuamalat dengan mereka dengan baik dan itu ujian hadapi dengan hati yang besar lapang dan dia yakin tahu bahwa apa yang dia jalanin diakini kebenaran maka dia tetap dalam kebenaran itu dan dia sanggup menghadapi dengan memohon hidayah inayah dari Rabbul Alamin hal yang biasa dalam hidup terus kalau ada Bismillah Ustaz Anamu tanya apakah halal menerima dono darah dari orang kafir halal darah orang kafir najis tidak darah manusia najis najis tidak berdasarkan dalil sebagian ulama mengatakan najis baik itu muslim maupun kafir atau apalagi kafir tapi sebagian ulama berdasarkan keumuman dalil dan apa yang terjadi pada diri para sahabat yang berdarah darah dan mereka solat menunjukkan bahwa darah secara umum tidak najis darah manusia secara umum tidak najis terus terus apakah hadis tentang larangan menghias Al-Quran itu sahih dan kalau sekiranya sahih bagaimana memahami hadis ini karena sekarang banyak Al-Quran yang dihias ini memang akhir zaman hadisnya sahih disahihkan oleh para ahlinya dan itu menjadi bukti bahwa apa yang disabdakan Nabi SAW benar adanya cukup 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 subhanakallahumma wabihamdika asyadwallah ilaih antastagfiruka wa tubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi kami kembalikan ke studio 2 disana terima kasih